dan doa-doa banyak sekali ya doa-doa itu banyak sekali bagaimana dengan pikir jamaah dan doa berjamaah bagaimana dengan pikir berjamaah dan doa berjamaah jumur ulama berpendapat hukumnya pikir dan doa berjamaah itu hukumnya sunnah jumur ulama berpendapat pikir dan doa berjamaah hukumnya sunnah itu hampir semua ya semua mahaplah ada yang mensunahkannya disini kalau di Malikiya banyak juga memakruhkan enggak haram tapi mah makruh Jumur men sunnahkan apa dalilnya Hai yang pertama hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu ini saya ambil dari kitab al-bid'ah al-idawfiah karyanya karyanya Syekh Doktor Syekh al-Asri yaman aslinya aslinya yaman sekarang hijrah di testnya atau testnya tahu ya testnya dimana itu sebelah mana Prabu Linggo sampingnya samping Prabu Linggo lah di testnya ini dalilnya Jumur yang pertama hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda inna lillahi malaikah yatufuna fitur kia tamisuna ahla zikri faizha wajadu qawman jadkurun allaha tanadau halumu ila hajatikum al-faya fayah faya huffu Nahum bi ajnihatihim ila samaid dunya al-fais aluhum rabbuhum bahwa a'lamu minhum mma yakulu ibadi jadi Allah tuh punya malaikat yang tugasnya mencari majelis majelis dikir majelis dikir ini Ya majelis dikir beneran memaknai majelis dikir dengan majelis ilmu majelis halal haram itu makna kecil bagian dari bagian kecil dari makna zikir zikir yang hakiki ya zikir subhanallah astagfirullah itu maksudnya nah kemudian mereka naungi itu kemudian sampai ke langit ditanya oleh Allah hamba-hambaku itu mucapin apa? para malaikat mengatakan takut mengucapkan tasbih, mentasbihkanmu bukan belajar halal haram tekstual ini mentasbihkan, berarti baca subhanallah bareng-bareng gitu mereka semua bertakbir baca Allah wa yahmadunak mengucapkan alhamdulillah mereka memang sudah melihatku kata Allah enggak, belum melihat gitu Allah nanya kepada para malaikat bagaimana kalau mereka melihatku malaikat malaikat kalau mereka melihatmu ya Allah pasti akan lebih banyak ibadahnya giat ibadahnya semangat akan benar-benar memujimu sekuat tenanganya memperbanyak juga tasbihnya nah ini hadis riwayatnya imam bukhari dan muslim tekstual hadisnya dikir jamaah mudah enggak ada malaikat yang memang mencari dikir jamaah itu hadis yang pertama kan disebutkan kalau malaikat menemukan kaum bareng-bareng yang dikir pada Allah berarti dikir jamaah makanya disitu kata imam nawawi i'lam anahu kama yustahabbul julusa fi hilaki zikri yustahabbul julusu yustahabbul julusu fi hilaki ahli waqad tawaharatil adhillatu ala dalik ini al-adkar imam al-nawawi halaman ke-10 ketahui lah sesungguhnya sebagaimana disunahkan duduk di hilaki zikri di halako-halako lingkaran-lingkaran dikir sunah menurut imam nawawi itu dasarnya hadis tadi sahibu hari muslim yustahabbul julusu fi hilaki ahli yang judukan juga julus-juduh bersama orang-orang yang sedang dikir waqad tawaharatil adhillatu al-nazali badilnya itu dah tawahar banyak sekali jadi kok dibinahkan itu ya unik ada orang dikir jamaah dibinahkan waqaula ayodhan imam nawawi juga berkata wa fi hadhal hadithi fadilatul zikri wa fadilatul majalisihi wal julusi ma'ahlihi wa illam yusharikum wa fatlu mujalasatis salihin wa barakatihim wallahu a'lam ini sahara sahih muslim nawawi ya yus 17 salaman 15 di hadis ini menerangkan tentang keutamaan dikir dan keutamaan duduk bersama majlis dikir meskipun kita gak ikut dikir duduk aja sudah utama karena mengapa dinaungi oleh para malaikat masya Allah faham ya ternyata mula'ali al-qari ini madhabnya Hanafi dalam kitab mirqatul mafatih syarah mishkatul masabi juz kelima halaman 145 kata mula'ali al-qari wa fihi dalalatun di hadis ini ada keterangan menjelaskan bahwa kumpul-kumpul bareng untuk dikir ada keutamaannya masya Allah dalilnya dalil kedua hadis Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri anna huma syahida ala nabi sallallahu alaihi wa sallam anna huqal mereka berdua menyaksikan bahwa baginda nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda la yak'udu qawmun yadkurun allaha azza wa jalla illa haffat humul malaikah wa ghusyat humul rahmat wa nazalat alaihimu sakinah wa zakarahum allahu fi man indah hadis riwayat imam muslim tidaklah satu kaum satu kaum namanya kaum itu barang-barang yadkurun allaha azza wa jalla yang barang-barang dikir dikir pada Allah illa kecuali haffat humul malaikah malaikat akan mengelilingi mereka menaungi mereka wa ghusyat humul rahmah dikelilingi rahmat wa nazalat alaihimu sakinah dan Allah dan Allah membangga banggakan membangga banggakan mereka pada para malaikat selesor tekstual ya alhafidh ibn hajar alhafidh ibn hajar alhafidh ibn hajar alhafidh ibn hajar menjelaskan 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 keutamaan majalisu dikir majlis-majlis dikir juga majlis-majlis orang-orang yang berdikir dan keutamaan orang-orang yang duduk untuk dikir bareng-bareng ini bisa dibaca di Fathul Bari secara sahib Bukhari Juz ke-11 ke-213 Imam Ash-Shawqani yang belajar Lipiyah pasti tahu Imam Ash-Shawqani Hadis ini menjelaskan keutamaan yang agung sekali untuk bareng-bareng berdikir istimak bareng-bareng berdikir fa'inna hadihil arba'al khasais fikuli wahidatin minha alam firadihah majuthiru ragbatan ragibin jadi keutamaan yang disebutkan diturunkan malaikat turunkan sakinah ketenangan itu satu saja menjadi penyenangat orang untuk dikir bagaimana kalau paham dan selanjutnya yang ketiga hadis Anas bin Malik radiyallahu anhu kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul bersabda aku ini disuruh duduk bersama kaum yang dikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dari sholat subuh sampai matahari terbit lebih aku cintai daripada memerdekakan budak dari keturunan ismail budak dari keturunan ismail tidak sebarang budak lebih rasulullah cintai dikir dari pagi sampai matahari terbit sama aku duduk bareng orang-orang yang dikir daripada Allah dari asar sampai matahari tertenggelam lebih aku cintai daripada memerdekakan empat budak ini dalam mu'jam al-awsa juga sunan Abu Dahu Masya Allah sekarang dari yang kelima hadis Abi Sa'id al-Khudri kual kharaja mu'awiyah ala halakatin filmasjidi faqal mu'awiyah datang ada satu lingkaran gitu ya lingkaran manusia lagi ngumpul ngumpul faqal dia berkata mu'awiyah ma ajalasakum ngapain duduk-duduk disini kalu jalasna nadhkurullah kami duduk disini untuk zikir kual allahu ma ajalasakum illa dhalik demi Allah hanya untuk zikir kalu wallahi ma ajalasana illa dhalik iya demi Allah hanya untuk zikir terus mu'awiyah yang mengatakan aku tidak menunduh kalian macam-macam cuma aku ingin memberi kabar gembira bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam juga bergembira dengan hal yang kalian lakukan masya Allah kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayatnya dari musnad imam ahmad abu ya'ala shabdad ya'ala abu rawahu ya'ala bin shabdad khal haddathani abishaddad bin awus ubadah ibn samid hatara had wa ubadah ibn samid hadirun yusaddikuhu khal jadi ubadah bin samid hadir wa ubadah bin samid hadir menyaksikan membenarkan perkataannya yusaddikuhu khal kunna indah nabi sallallahu alaihi wa sallam kami di sisi nabi sallallahu alaihi wa sallam faqal halfikum gharibun yakni ahlil kitab apakah diantara kalian ada orang-orang asik yakni ahli kitab faqal la ya rasulullah gak ada ya rasulullah faamara bihul kilbaf tutup pintunya kata nabi disuruh tutup pintu waqal irfa'u aidikum angkat tangan kalian waqulu la ilaha ilallah ucapkanlah la ilaha ilallah farofa'na aidina sa'ah kami ngangkat tangan kami beberapa waktu sambil mengucapkan la ilaha ilallah summa summa wadu'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadahu mudahan rasulullah naruh tangannya summa kal alhamdulillah allahumma alhamdulillah allahumma apa ini ba'astani bihadil kalimati wa amartani biha wa wa'attani alaihal jannah wa anka la tukliful mi'ad summa hadis riwayat imam ahmad hakim dan tabra'ni rizalnya mawsukun rasulullah yang ngajari angkat tangan kalian ucapkan la ilaha ilallah sampai beberapa waktu ada contohnya gak berarti dari nabi ada jangan dikira gak ada contoh dari nabi sallallahu alaihi wa sallam paham ya baik itu dalil ya itu dalil dari segian banyak dalil yang memperbolehkan apa dikir berjalanan nah dikirnya itu kan dikir sendiri-sendiri mungkin ada orang bilang gitu itu dikirnya sendiri-sendiri orangnya bareng-bareng enggak makanya imam sujiti mengatakan wa zikru filna la ila yakuno illa anjahrin namanya dikir bareng-bareng itu ya gak sendiri-sendiri ya jahrin bareng-bareng dengan suara yang suara yang kedengeran ini imam suyiti dalam kitab al-hawi lil-fatawi faham ya jadi ada ada apa ada hadisnya ada karenanya dalam kitab asnal matalib ini gak disebut disini di kitab asnal matalib ini saya baca juga ada kitabnya syakholi salam zakari ya al-ansari ketika menjelaskan dalam matab syafiai setelah sholat dianjurkan imam untuk dikir keras ngajak dikir bareng-bareng jika tujuannya untuk mengajarkan makmum dikir kalau sudah pada ta'allamu fa'idha ta'allamu asar kalau sudah pada belajar dikir disuruh dikirnya pelan-pelan kata beliau punya pendapat yang berbeda di matab syafiai dari banyak ulama' syafiai bahwasannya tetap disunahkan dikir bareng-bareng meskipun tidak niat mengajarkan kepada makmum itu yang dipakai oleh orang-orang Indonesia sini jangan dikiranya gak ada ulama'nya jangan dikiranya gak ada dalilnya dan itu yang kata-kata sekolah salam ibnu zakaril ansuri itu yang sebenarnya sesuai dengan tekstualnya hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nah kemudian ya tapi pak usahkan anda asar bukan hadis asar dari ibnu mas'ud ibnu mas'ud itu masuk ke satu masjid di kufah awalnya beliau dikabari hadisnya abduh rasak di musernah dan tabroni ibu jamil kabir ibnu mas'ud dikabari disono ada masjid baru ada orang tigir disono kata ibnu mas'ud nanti kalau mereka sudah kumpul kabari saya oke sudah kumpul dikabari ibnu mas'ud datang dimarahi semua kalian telah membuat binah yang telah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bapak kalian lebih baik daripada sahabatnya nabi dimarahi orang tigir berjamaah tapi uniknya dalam riwan yang lain sono kalau mau dikir masjid yang sono sayangnya para pengingkat dikir itu gak baca semuanya jadi astari bunuh mas'ud yang mengingkari majlis dikir jama'i ini dikir jama'i ini al-hufad mutafad dimin semuanya menda'ifkan para kufad mengatakan ini hadisnya da'if berjaman suyuti dari munawi dari apa kata hadis ini da'if ya karena yang mendengarkan dari abdu razza itu sudah setelah setelah ikhtilat setelah hafalannya itu bercampur di akhir hayatnya makanya para kufad mengatakan ini hadis da'if dengan kesepakatan uniknya nanti para pengingkar dikir jama'i disohihkan disohihkan karena kalaupun sohih kata imam suyuti ini sudah diantisipasi selama yang mengatakan pulih dikir jama'i sudah diantisipasi kalaupun sohih maknanya tidak seperti yang antum maknai ibnu mas'ud tidak mengingkari dikir jama'inya tapi mengingkari mereka mendirikan masjid baru dengan tujuan memecah belak umat islam makanya disuruh gabung ke masjid aslinya sana jangan disini itu yang diingkari kalaupun sohih mudeng atau enggak ini hadis ibnu mas'ud ini dimana mana diulang diulang yang suka diingkari dikir berjama'i padahal hadis yang ujung-ujungnya da'if ini kalian bisa baca kitabnya di download aja kitabnya di download kitab al-bin'ah al-idawfi'ah bahasa arabnya karya dokter sa'if al-an dijelaskan da'ifnya semuanya benda'ifkan siapa banyak sekali cacatnya da'if nah hadis da'if dipakai untuk menyalahkan hadis sahih kalaupun dia sahih saja kita benturkan kalau bukhari muslim sini bukan bukhari muslim dibenturin dan berbindah ya jelas bagaimana kalau da'if ya jelas apalagi bisa dimaknai sahih apa maknanya tadi ibnu mas'ud mengingkari orang buat jamaah baru gampang-gampang diriin jamaah baru diriin baru untuk mecah belah umat ya selain kalau jaman sekarang udah ini udah tercederai demokrasinya umat gak punya apa gak punya partai yang kalau maaf politik dikit nanti adi jangan diam ya udah umat gak dengan perjuangkan ujung-ujungnya sebenarnya bahasa dia saya gak kebagian kursi ngomong gitu aja loh enak iya kan saya gak kebagian kursi intinya kan cuma itu mengatasnamakan umat lah mengatasnamakan ini ini ujung-ujungnya saya gak kebagian angpau gak kebagian bakpaunya gak kebagian duitnya saya gak ada pejabatan ayo kita tapi bahasanya umat gak ada yang memperjuangkan umat gak ada yang ini gak ada yang ujung-ujungnya kayak gitu tak gak boleh itu mencabelah umat makanya saya tuh kalau ada orang yang dikit-dikit udah gak bener kita buka apa partai baru lagi ini baru lagi ini baru ujung-ujungnya kamu pengen jadi orang besar gitu itu kalau cuma yayasan memang sama-sama berjuang ini mengatasnamakan umat yang repot mengatasnamakan umat islam demokrasi tercederai tercederai karena kamu gak duduk jadi anggota dewan coba jadi anggota dewan gak bilang tercederai fine-fine saja baik-baik itu rata-rata yang bilang negara kita sedang gak baik-baik saja itu mohon maaf orang-orang gak punya jabatan gak punya kedudukan itu yang sering diingkari oleh para ulama kalau dikit-dikit buat kelompok baru buat jamaah baru buat ini baru itu yang diingkari karena apa memecah belak umat paham ya ini sengaja saya sampaikan masalah tikir ini tak ambil perbandingan di buku baru juga jelasin semuanya ya biar sampean antum-antum yang mesjidnya itu ada tikir jamaahnya seandainya ada yang ngajak ribut antum punya dalilnya tapi kalau orang seleng menghormati gak apa-apa sampean kalau maunya tikirnya sendiri-sendiri gak jamaah angkat jempol saya asalkan gak ribut sampean maunya tikirnya keras bareng-bareng angkat jempol juga saya gak usah ngajak ributnya gak tikir bareng-bareng namanya tikir hukumnya apa sun sun namanya perkara sun saya kalau gak puasa senin kamis boleh gak sampean mencelah saya boleh gak boleh namanya sun sun jadi kita habis salam ada orang keluar biarin namanya tikir itu sun mungkin orang buru-buru ada kepentingan orang itu yang penting sudah mengerjakan yang wajib-wajib sama Rasulullah sudah dibilang cukup ini masyarakat sekarang kebablasan yang sun dianggap wajib kilirannya wajib pada males-males iya orang jarang sholat saja jarang ke masjid ke masjid paling sekali dua kali saja tiap harinya lihat orang gak dikir jamaah itu aliran apa itu gak dikir berjamaah alam sholatmu ke masjid cuma dua kali atau sehari semasjid sehari gua yamen lebih sunah sholat berjamaah daripada dikir berjamaah harusnya yang kita ingkari laki-laki sehat kagak sakit kagak halangan sholatnya di rumah terus ada orang sholat jamaah rajin cuma gak dikir jamaah jadi di jamaah tapi ya kebalikannya sampai yang kalau lihat orang dikir jamaah gak usah ngajari pun ini perkara sunah sunahnya khilaf sebagian mengatakan makro jumur mengatakan sunah sebagian lagi mengatakan haram gak kita ingkari antum pengen ikut yang haram mau gak namanya hasil istihad gak boleh memaksakan hasil istihad pada orang lain dia juga punya hasil istihad sendiri dia mengikut ulama paham ya jadi ayolah kita berbangsa ini dewasa beragama ini juga dewasa dewasa saling menghormati pendapat orang lain yang penting masih rukun islamnya sama rukun imahnya masih sama baik yang kedua selanjutnya adalah berpindah berpindah untuk sholat sunah jadi sunahnya kalau kita setelah sholat fardu itu jangan tetap disitu untuk sholat sunah pindah tempat untuk apa memperbanyak tempat-tempat yang kita pakai sholat fasal bersabda ayyuhannas fasallu ayyuhannasu fi buyutikum fa inna afdolas sholat di sholatul mar'i fi bayti idal noktubah hadis bukhari dan muslim manusia sekalian sholat di rumah-rumah kalian karena sebaik-baik sholat laki-laki adalah yang di rumah kecuali sholat fardu hadis bukhari muslim muslim meriwayatkan idha qadha ha'adukum sholat fi masjid fal yaji'an libaytihi nasiban min sholatihi fa inna allaha ja'ilun min sholatihi khairah kalau kalian sholat di masjid fardunya jangan lupa sholat di rumah karena dengan sholatnya kalian di rumah sholat sunah Allah menjadikan kebaikan ada kebaikan di rumah rasakan saja jadi rumah yang sering kita pakai sholat sunah itu berkahnya beda dengan rumah yang tidak pernah dipakai sholat sunah apalagi rumah yang tidak pernah dipakai sholat hanya maaf hanya dandun poplo saja tiap hari itu beda lagi hawanya itu beda saham ya saham ya sunahnya sunahnya sholat sunah itu di rumah mau kopliyah mau badiyah jika memungkinkan di rumah jika memungkinkan bagaimana kalau saya badiyah di rumah nanti nanti enggak bisa kalau sudah ketemu di rumah kayak Muhammad datang ke rumah itu sudah ditubruk sama istri itu mungkin pengantin baru itu kan baru sampai rumah ditubruk sama istri gimana jangan sholat di rumah kalau gitu sholatnya di di masjid saja kan udah tahu kalau di rumah ditubruk nah kan begitu atau apa nanti kalau di rumah udah banyak kerjaan Ustaz Muhammad pulang ke rumah nanti kalau ke rumah nanti diminta oleh Abi oleh umim bantuin ini enggak jadi sholat sunah ya sudah sholatnya dimana di masjid saja paham ya jadi hukum asalnya di rumah cuma kalau memang ada kasus kasus itu ya sunah dimas masjid atau masjidnya buru-buru kalau saya sholat kalau beli hanya di rumah nanti sampai sana sudah ketinggalan ya sudah sholat langsung ke adhan langsung ke masjid disana ada sholat ada waktu 3 menit sholat sunah baik kemudian yang ketiga teman kalau sholatnya di satu di satu masjid ada laki-laki perempuan laki-laki sholatnya di depan perempuan di belakang bagi laki-laki sunahnya belakangan untuk keluaran masjid ibu-ibu sesegera mungkin jadi gini ibu-ibu kalau sholat di masjid kok sholatnya sampai yang di belakang dan masjid itu pintunya hanya sedikit termasuk pintu belakang dipakai sebaiknya jangan pikir di masjid ibu-ibu habis sholat langsung pulang karena mengapa menghindari ikhtilat ikhtilat itu maksudnya campur bau antara laki-laki kalau ini kan kita pisah ada hijab bahkan dari kanan dari belakang dari kiri juga di hijab antara ikhwan dan akhwan ikhtilat itu dibuka semua laki-laki perempuan saling campur namanya ikhtilat nah ikhtilat itu mandirnatul fasad ikhtilat itu mengarah kepada keburukan lainnya kalau ikhtilat bisa saling lihat kan gitu bisa saling campur ngobrol kenalan jadinya gak baik makanya perempuan kalau soknya di belakang duluan buru-buru pergi laki-laki belakangan tunggu barang 3 menit 5 menit 10 menit 5 dah 5 menit biasanya perempuan sudah pada pergi lain ceritanya kalau masjid zaman sekarang kayak masjid nabawi masjid masjid nabawi lah banyak masjid disona itu perempuan punya pintu sendiri diriak diriak di sebanyakan Saudi perempuan itu biasanya ada pintu samping dia naik ke atas jadi gak campur satu ruangan kadang di pojokannya kalau seperti itu mah aman gak perlu buru-buru juga bisa kalau yang mesjid nabawi pintunya berapa puluh mesjid nabawi itu ada yang pernah hitung ada cari aja berapa hitung kan itu perempuan dikasih ruangan sendiri pintunya juga khusus dijaga oleh petugas khusus perempuan juga itu mah bebas kalau saya sholat mau mirin mau zikir mau apa juga mau etikah juga boleh ya gak boleh kalau disini laki-laki depan belakangnya perempuan pintunya cuma belakang atau samping cuma satu jadi perlu pintu belakang perempuan segeralah pergi wallahualam besok hadisnya dari Bukhari dari Ummu Salamah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam jadi kata Ummu Salamah Rasulullah setelah saya salam diam dulu sedangkan perempuan-perempuan para sahab itu pergi duluan setelah mereka pergi baru Rasulullah pergi dan para sahabat yang lain pergi paham ya wallahualam besok itu mungkin yang bisa disampaikan kalau mau ditanyakan silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati